Intro Shalom saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Apakah yang membuat pengharapan kita selalu cerah, selalu ada dalam hidup kita? Saudara, bukankah anugerah Tuhan itu yang membuat kita tetap memiliki pengharapan? Karena anugerah Tuhan itu, Tuhan berikan kepada kita tanpa syarat, tetapi berdasarkan kemurahan dan kebaikan Tuhan Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku Saudara, anugerah itu adalah kata atau terminologi yang penting di dalam iman kita sebagai orang Kristen Namun saudara, seberapa kita memahami anugerah Tuhan itu dalam hidup kita Saudara, begitulah kita menghidupi kekristenan kita Saudara, ada orang-orang yang melihat anugerah itu sebagai sesuatu yang murahan Karena kita tidak perlu berjuang Bukankah di dunia ini, perjuangan itulah yang memberikan nilai dari sesuatu Tetapi kalau sifatnya anugerah, maka mereka berpikir ini murahan Sehingga saudara-saudara, ada orang berpikir bahwa karena anugerah Tuhan itulah Maka mereka bisa berbuat apa saja yang mereka mau lakukan Karena mereka berpikir tidak masalah dengan dosa-dosa Karena Tuhan beranugerah kepadanya Saudara, apakah betul demikian? Saudara seorang yang menerima anugerah Tuhan Pasti tidak akan memiliki pandangan yang seperti itu Bahkan memiliki pandangan yang kontra berbeda sekali Saudara, daripada mereka berpikir bahwa anugerah Tuhan itu membuat mereka boleh berbuat sebebas-bebasnya tanpa batas Justru orang-orang yang mengalami anugerah Tuhan Mereka mengabdi kepada Tuhan dengan totalitas sepenuhnya Karena mereka melihat anugerah itu bukan murahan Justru anugerah itu sesuatu yang tidak dapat dibeli oleh apapun yang kita bisa beli Bahkan dengan nyawa kita sekalipun Saudara anugerah Tuhan ketika seseorang alami Itu mencelikan mata rohani seseorang Sehingga melaluinya seseorang itu mengenal siapakah Tuhan Mengenal ajaibnya kasih Tuhan Dan pada saat yang sama Dia mengenal dirinya Tidak layak untuk dikasih Dia mengenal dirinya sebagai orang-orang berdosa Yang sepatutnya binasa Saudara disitulah Ketika seorang mengalami karya penebusan Kristus Dia menjadi orang yang selalu berhutang seumur hidupnya kepada Tuhan Dan dia selalu mencintai Tuhan Dan selalu rindu menyenangkan hati Tuhan Itulah anugerah Tuhan Mari kita membaca firman Tuhan dari Nehemiah pasal 10 Ayat 28 sampai 39 Dan orang-orang yang lain Yakni para imam dan orang-orang lewi Para penunggu pintu gerbang Para penyanyi Para budak di baik Allah Dan segala orang yang memisahkan diri dari penduduk negeri Untuk patuh kepada hukum Allah Serta istri mereka Anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka Begitu juga semua orang yang cukup dewasa untuk mengerti Menggabungkan diri dengan saudara-saudara mereka Yakni pemuka-pemuka mereka itu Mereka bersumpah kutuk untuk hidup menurut hukum Allah Yang diberikan dengan perantaran Musa Hamba Allah itu Dan untuk tetap mengikuti dan melakukan Segala perintah Tuhan yakni Tuhan kami Serta segala peraturan dan ketetapannya Pula kami tidak akan memberi anak-anak perempuan kami Kepada penduduk negeri Ataupun mengambil anak-anak perempuan mereka Bagi anak-anak lelaki kami Dan bila mana penduduk negeri membawa barang-barang Dan berbagai-bagai gandum Untuk dijual pada hari sabat Kami tidak akan membelinya dari mereka pada hari sabat Atau pada hari yang kudus Dan kami akan membiarkan begitu saja hasil tanah Pada tahun yang ketujuh Dan tidak akan menagi sesuatu hutang Pula kami mewajibkan diri Untuk memberi tiap tahun Sepertiga shikal untuk ibadah di rumah Allah kami Yakni Untuk roti sajian Untuk korban sajian yang tetap Untuk korban bakaran yang tetap Untuk hari-hari sabat Bulan-bulan baru dan masa raya yang tetap Untuk persembahan-persembahan kudus Dan korban-korban penghapus dosa Untuk mengadakan pendamaian bagi orang Israel Serta segala pekerjaan di rumah Allah kami Pula dengan membuang undi kami Yakni para imam Orang-orang lewi dan kaum awam Menetapkan suatu cara untuk menyediakan kayu api Kayu itu harus dibawa ke rumah Allah kami Secara bergilir oleh kaum-kaum keluarga kami Pada waktu-waktu tertentu setiap tahun Supaya di atas mesbatuhan Allah kami Ada api yang menyala Seperti tertulis dalam kitab Torah Lagipula setiap tahun kami akan membawa ke rumah Tuhan Hasil yang pertama dari tanah kami Dan buah sulung Segala pohon Pun kami akan membawa ke rumah Allah kami Yakni kepada para imam yang menyelenggarakan kebaktian Di rumah Allah kami Anak-anak sulung kami Dan anak-anak sulung ternak kami Seperti tertulis dalam kitab Torah Juga anak-anak sulung lembu kami Dan kambing domba kami Dan tepung jelai kami yang mula-mula Dan persembahan-persembahan khusus kami Dan buah segala pohon Dan anggur dan minyak Akan kami bawa Kepada para imam Kebilik-bilik rumah Allah kami Dan kepada orang-orang Lewi Akan kami bawa persembahan persepuluhan Dari tanah kami Karena orang-orang Lewi inilah Yang memungut persembahan-persembahan persepuluhan Di segala kota pertanian kami Seorang imam Anak Harun Akan menyertai orang-orang Lewi itu Bila mereka memungut persembahan persepuluhan Dan orang-orang Lewi itu Akan membawa persembahan persepuluhan Daripada persembahan persepuluhan itu Ke rumah Allah kami Kebilik-bilik rumah perbendaharan Karena orang Israel dan orang Lewi Harus membawa persembahan khusus Daripada gandum, anggur, dan minyak Kebilik-bilik itu Disitu ada perkakas-perkakas tempat kudus Pula para imam Yang menyelenggarakan kebaktian Para penunggu pintu gerbang Dan para penyanyi Kami tidak akan membiarkan rumah Allah kami Sudara yang dikasih oleh Tuhan Umat Tuhan yang berada di Yerusalem Mengalami reformasi dalam kehidupan mereka Mereka kembali kepada firman Allah Sudara itulah pertobatan yang sejati Sudara pertobatan yang sejati nyata Dari seseorang itu Kembali kepada firman Allah Dan hidup ingin menyenangkan Tuhan Dengan mentaati sepenuhnya firman Tuhan Sudara Itu terkait dengan ibadah mereka Mereka dengan sungguh-sungguh Melakukan sebagaimana ditulis di dalam Taurat Musa Tetapi bukan itu saja Di dalam kehidupan mereka sehari-hari Termasuk juga di dalam kehidupan keluarga mereka Sudara reformasi Terjadi bagi seorang percaya Di dalam seluruh aspek hidupnya Seluruhnya dilakukan Hanya karena ingin menyenangkan hati Tuhan Sudara apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Sudara yang pertama Sudara Tuhan kita Adalah Tuhan yang setia Maka kita sebagai orang percaya Harus belajar setia Kepada Tuhan Sudara firman Tuhan berkata begini Dan orang-orang yang lain Yakni para imam dan orang-orang lewi Para penunggu pintu gerbang Para penyanyi Para budak Dibait Allah Dan segala orang yang memisahkan diri Dari penduduk negeri Untuk patuh kepada hukum Allah Serta istri mereka Bagaimana anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka Begitu juga semua orang yang cukup dewasa untuk mengerti Menggabungkan diri Dengan saudara-saudara mereka Yakni pemuka-pemuka mereka itu Mereka bersumpah kutuk Untuk hidup menurut hukum Allah Yang diberikan dengan perantaran Musa Hamba Allah itu Dan untuk tetap mengikuti Dan melakukan segala perintah Tuhan Yakni Tuhan kami Serta segala peraturan ketetapannya Pula kami tidak akan memberi Anak-anak perempuan kami kepada penduduk negeri Ataupun mengambil anak-anak perempuan mereka Bagi anak-anak lelaki kami Dan bila mana penduduk negeri Membawa barang-barang dan berbagai-bagai gandum Untuk dijual pada hari sabat Kami tidak akan membelinya Dari mereka pada hari sabat Atau pada hari yang kudus Dan kami akan membiarkan Begitu saja hasil tanah Pada tahun yang ketujuh Dan tidak akan menagih sesuatu hutang Saudara yang dikasih oleh Tuhan Pembangunan rohani Itu bukan hanya terkait dengan Pembangunan rumah Tuhan Atau pembangunan fisik Tetapi pembangunan fisik itu Haruslah disertai oleh pembangunan Secara iman Kehidupan Daripada orang percaya Saudara inilah yang terjadi Kepada orang-orang Israel yang kembali Ketana perjanjian ke Yerusalem Saudara mereka sudah memperbaiki Tembok-tembok dan pintu-pintu Dan Hal itu Adalah awal Dari sebuah reformasi Dalam kehidupan Umat Tuhan Saudara mereka Menjadi orang-orang yang kembali Kepada firman Allah Mereka memperhatikan Hukum-hukum Allah Dan mereka memperhatikan Ibadah-ibadah Yang ditetapkan Di dalam Taurat Musa Tapi bukan itu saja Saudara Saudara terjadi Suatu perubahan Di dalam mereka Bagaimana mereka Mentaati firman Allah Terkait dengan kehidupan Keluarga mereka Di dalam hal pernikahan Bukan itu saja Di dalam hal perdagangan Mereka juga Menghormati Tuhan Termasuk juga Di dalam hal pertanian mereka Dan juga interaksi Terkait dengan hutang-piutang Saudara ketika kita Membaca bagian ini Saudara seluruh aspek Mengalami sebuah reformasi Saudara yang kasih dalam Tuhan Kembalinya mereka Ketanah perjanjian Ke Yerusalem Memberitahukan kepada mereka Bahwa Tuhan Adalah Tuhan yang setia Memegang perjanjiannya Sebagaimana Tuhan berjanji Dia menggenapi janjian Dan Tuhan tidak pernah Lalai menggenapi janjinya Dan tetap memegang perjanjian Kepada umat Tuhan Sudara disitulah Sudara Umat Tuhan harus belajar Setia kepada Tuhan Yaitu menuruti Segala ketetapan dan firman Tuhan Sudara yang dikasih oleh Tuhan Kita sebagai orang percaya Sadarkah kita Bahwa keselamatan yang pasti Yang kita terima di dalam Kristus Itu adalah tanda dan bukti Akan kesetiaan Tuhan Kepada perjanjian yang kekal Di dalam Kristus Sudara Sesungguhnya setiap kita Tidak luput daripada dosa Seharusnya Sudara Satu dosa bisa membawa kita Kepada kebinasan Namun Sudara Karena karya Kristus Yang telah membayar lunas Dengan darah yang mahal Maka Sudara Allah Membuat perjanjian kekal Dengan kita Sehingga Sudara Keselamatan yang kita miliki Itu adalah sifatnya pasti Dan selama-lamanya Sudara oleh karena itu Sudara Marilah kita sebagai orang percaya Juga belajar setia kepada Tuhan Kita tidak menganggap remeh Kasih karunia Tuhan Tetapi ketika kita merenungkan Kasih karunia itu Sudara kita lebih bersungguh-sungguh Hidup bagi Tuhan Dengan merenungkan firman Tuhan Dan hidup sesuai dengan firmannya Sudara Reformasi Di dalam kehidupan kita Terjadi kepada seluruh aspek Hidup kita Baik aspek ibadah kita Kepada Tuhan Lebih sungguh-sungguh lagi Aspek keluarga kita Dan aspek kehidupan sehari-hari Baik dalam kita berdagang Dalam hal kita bekerja Dalam kita bergaul Sudara Ketika terjadi reformasi Dalam kehidupan rohani kita Maka itu meliputi Seantero hidup kita Yang kedua Sudara setiap orang percaya Itu memiliki kewajiban Untuk terlibat Di dalam pekerjaan Tuhan Sehingga pekerjaan rohani Dapat berlangsung Dengan baik Sudara firman Tuhan berkata begini Karena orang Israel Dan orang Lewi Harus membawa persembahan khusus Daripada gandum Anggut dan minyak Ke bilik-bilik itu Disitu ada perkakas-perkakas Tempat kudus Pula para imam Yang meniliki kebaktian Para penunggu pintu gerbang Dan para penyanyi Kami Tidak akan membiarkan Rumah Allah kami Sudara memang Di dalam rumah Allah Pada zaman itu Ada orang-orang Secara penuh waktu Melayani di rumah Allah Namun sudara Tanggung jawab Di dalam pekerjaan Tuhan Bukan semata-mata Hanya mereka ini Tetapi seluruh umat Tuhan Ambil bagian di dalamnya Sebab sudara-sudara Umat Tuhan Adalah orang-orang Yang telah ditebus oleh Tuhan Bukan hanya Orang-orang Seperti imam Atau orang-orang Lewi Atau penunggu-penunggu Di dalam baik suci Tetapi seluruh umat Tuhan Mereka mengalami Karya penembusan Tuhan Dilepaskan Daripada perbudakan Dari Babel Sudara Mereka Memiliki Kewajipan Di hadapan Tuhan Untuk mereka terlibat Di dalam pekerjaan Tuhan Supaya apa Supaya pekerjaan rohani Bisa berjalan Terus menerus Sehingga dengan demikian Umat Tuhan Boleh menyenangkan hati Tuhan Sudara yang dikasih oleh Tuhan Mengapa sebagai orang percaya Sudara dan saya harus Terlibat dalam pekerjaan Tuhan Sudara ketika engkau dan saya Terlibat dalam pekerjaan Tuhan Engkau dan saya Sedang Melakukan Pekerjaan Agar pekerjaan rohani Tetap berlangsung Di tengah-tengah dunia ini Sudara bagian firman Tuhan ini Sangat indah berkata Apa kami tidak akan Membiarkan rumah ala kami Artinya Umat Tuhan tidak boleh Masa bodoh Kepada pekerjaan Tuhan Melalui rumah Tuhan Sudara umat Tuhan Sebagai orang percaya Sudara Diberikan Karunia oleh Tuhan Supaya sudara Boleh ambil bagian Supaya pekerjaan Tuhan Semakin hari Semakin Nampak Buah Dan keindahannya Oleh karena itu sudara Apakah sudara telah Memenuhi Kewajipan sudara Sebagai orang-orang Yang telah ditebus oleh Tuhan Terlibat dalam pekerjaan Tuhan Terlibat dalam pelayanan Sehingga dengan demikian Sudara bisa melihat Tuhan Bekerja Melalui gerejanya Mari kita berdoa Bapak surga terima kasih Untuk kebenaran firmanmu Biarlah firmanmu Sekali lagi Menyentuh hati kami Supaya kami menyadari Betapa anugerah Tuhan Yang kami terima Tidak menjadi sia-sia Tetapi kami berjerilelah Di dalam pekerjaan Tuhan Karena kami tahu Tuhan Jerilelah kami Di dalam Tuhan Tidak pernah sia-sia Tuhan sadarkan kami Supaya kami menjadi Orang-orang yang tahu Kami berhutang Kami memiliki wajipan Terlibat di dalam pekerjaan rohani Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!